Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, di segmen ini kami ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami di Biro TV One Surabaya ada Farah Manhilah dan Biro TV One Medan ada Wanasari. Pertama kita menuju ke Surabaya terlebih dahulu. Halo selamat pagi Farah, silahkan dengan berita pilihan dari wilayah Anda. Selamat pagi Anggea Ebori dan juga Pemirsa Informasi Pertama dari wilayah Jawa Timur. Komisi Pemilihan Umum ini telah mencoret seorang pengungsi rohingya dari daftar pemilih tetap atau DPT. Komisi Pemilihan Umum KPU Tulung Agung memastikan telah mencoret nama seorang pengungsi rohingya yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT Pemilih 2024. Mencoretan nama pengungsi ini dilakukan oleh KPU setelah mendapatkan saran dari bawah seluruh setempat. Pengungsi ini pemirsa sebelumnya diketahui telah puluhan tahun tinggal di kecamatan ngunut dan menikah dengan warga sekitar. Dari penelusuran, pengungsi ini masih berstatus sebagai warga negara Myanmar. Pihak KPU menerangkan saat proses pendataan pengungsi rohingya ini dapat menunjukkan bukti kependudukan berupa KK dan KTP. Petugas selalu masukkan ke daftar pemilih karena bukti kependudukan tersebut. Namun informasi terbaru, KK dan juga KTP milik pengungsi ini juga sudah dicabut oleh Dispenduk Cakpil setempat. Ya memang pada waktu petugas kami melakukan coklat, beliau ini bisa menunjukkan dokumen-dokumen kependudukan semua lengkap. Dan persenatus WNI. Dan persenatus WNI. Di dokumen itu? Iya, di dokumen itu. Jadi sehingga nama itu kita masukkan di dalam DPT sampai proses ditetapkan sebagai DPT. Baru KPU menerangkan syarat kebaikan itu dan kita juga melakukan cek. Ternyata memang statusnya seperti itu. Akhirnya berarti yang bersangkutan itu tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa kakak beradik terlibat pembunuhan seorang siswa SMK pelayaran Beraja Guna di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Kakak beradik tersebut merupakan siswa SMK tempat korban sekolah. Diduga kedua pelaku ini sakit hati terhadap Muhammad Hivni yang merupakan adik kelas mereka. MF bersama adiknya, MRAJ, merencanakan pembunuhan dengan modus mengajak korban untuk melihat pemancing di Kalidesa Bilaporah, Bangkalan. Tak lama kemudian, MRAJ datang belakangan dan langsung memukul kepala korban dari belakang hingga terjatuh ke Kalidesa. Di tengah Kalidesa Bilaporah, korban kemudian dicekik. Akibat kejadian ini, korban tewas di lokasi kejadian. Selain mengungkap menangkap kakak beradik tersebut, polisi juga menangkap satu orang penadah kendaraan korban berinisial APP. Sebelumnya, warga menemukan jasad laki-laki di Kalidesa Bilaporah, kejamatan Socah, Bangkalan. Korban ditemukan mengapung dengan posisi tubuh tengkorap. Demikian informasi dari wilayah Jawa Timur. Berikutnya ada informasi dari wilayah Medan yang akan disampaikan oleh rekan kami, Wanasari. Berikutnya ada informasi dari wilayah Jawa Timur.